Cek Padahal kan secara logika gak mungkin kan gajahnya berenang gitu Di antara Selat Malaka Atau misalkan juga Kenapa sih komodo cuma ada di Nusa Tenggara gitu di Indonesia Kenapa gak ada di Kutub aja gitu Dan masih banyak gitu yang lainnya Nah Kemudian secara etimologi Biosper dia berasal dari kata bio yang berarti hidup Dan sper yang berarti lapisan Nah Jadi materi yang kita bakal pelajari hari ini Yaitu ngebahas tentang lapisan-lapisan di permukaan bumi Yang nanti memungkinkan adanya kehidupan Nah inilah yang dimaksud dengan biosper Jadi kalau kita lihat gambar di bawah ini nih Dimana biosper itu nanti meliputi hidrosper, litosper, dan juga atmosfer kan Nah jadi setiap wilayah Baik itu di udara, air Maupun di lapisan batuan Dimana wilayah tersebut memungkinkan adanya kehidupan Nah itulah ruang lingkup dari biosper Nah jadi gitu ya Pengertian dari biosper Ya kemudian Di dalam biosper itu terdapat berbagai jenjang kehidupan Mulai dari tingkat yang terendah hingga tingkat yang tertinggi Nah apa aja sih Nah yang pertama itu adalah individu Individu sendiri adalah makhluk hidup yang tunggal atau spesies yang tunggal Misalnya seekor tupai atau seekor kucing Nah gitu ya individu Kemudian tingkatan yang lebih tinggi Yang kedua yaitu adalah populasi Nah populasi adalah kumpulan individu yang sejenis atau satu spesies pada suatu daerah Misalnya populasi kadal di gurun gitu Atau populasi belalang di sawah Populasi burung di kebun gitu Itu populasi ya Jadi kumpulan individu Yang sejenis atau spesies Nah kemudian yang ketiga itu adalah Komunitas Komunitas ini adalah kumpulan populasi yang Saling berinteraksi satu sama lain gitu Di suatu wilayah Komunitas ini lebih kompleks ya daripada Si individu dan populasi Karena udah mulai ada interaksi Nah kemudian Di jenjang yang lebih tinggi dari individu populasi dan komunitas Itu adalah ekosistem Dimana ekosistem ini Dia nanti udah mulai ada interaksi Tidak hanya dengan makhluk hidup yang lain Tapi juga dengan Komponen abiotik Seperti air Udara Ataupun Tanah gitu Nah Ekosistem sendiri adalah kumpulan komunitas Yang memiliki ciri berbeda Dan saling mempengaruhi Di suatu wilayah satu sama lain Dimana nanti di dalam ekosistem ini Dia mulai ada Rantai makanan Mulai ada produsen Atau tumbuhan Juga ada konsumen Herbivora Kamnivora Karnivora Dan omnivora Dan juga Ada dekomposer Atau pengurai Nah selanjutnya Yaitu adalah Bioma Bioma adalah Kumpulan ekosistem Yang berada pada Satu iklim Atau wilayah geografis Yang sama Gitu Jadi Kesamaan ekosistem disini Maksudnya adalah Wilayah yang memiliki Kecenderungan vegetasi Ataupun Hewan yang sama Misalkan Bioma tropis Bioma hutan hujan tropis Dia memiliki Vegetasi yang sama Yaitu hutan-hutan tropis Seperti jati Kemudian mahoni Anggrek Atau enggak bioma gurun Bioma gurun Berarti ya Vegetasinya Kaktus Kan Atau enggak bioma yang lainnya Misalkan tundra Taiga Itu bioma Nah Tingkatan yang lebih tinggi Adalah Biosfer Nah ini biosfer Berarti Seluruh wilayah di permukaan bumi Yang meliputi Hidrosfer Atmosfer Ataupun litosfer Yang memiliki Atau memungkinkan Adanya kehidupan Ya Jadi Segitu ya Kayak gitu ya Kurang lebih Jenjang kehidupan Dari yang terendah Hingga Biosfer kita ini Gitu Ya selanjutnya nih Ngebahas tentang Biosfer Materi inti dari Biosfer ini Yaitu tentang Bio-Geografi Ini dari dua kata juga ya Bio itu Makhluk hidup Dan Geografi Itu adalah Ilmu yang ngomongin tentang Wilayah atau Persebaran Jadi Bio-Geografi Ngebahas tentang Persebaran flora Dan fauna Di permukaan bumi Nah Jadi Ini membedakan Ini nantinya Yang membedakan Geografi Dengan ilmu yang lainnya Gitu Di Geografi Salah satu hal Yang menjadi Concernnya Atau fokusnya Yaitu tentang Persebaran fenomena Di suatu wilayahnya Kan Prinsip distribusi Berbeda dengan Biologi mungkin Yang ngebahas tentang Flora fauna Lebih ke anatomi Tubuhnya Kayak misalkan Sistem reproduksinya Pencernaan Peredaran darah Dan yang lainnya Gitu Nah kemudian nih Ngomongin tentang Persebaran Ada beberapa faktor Yang mempengaruhi Persebaran flora fauna Yang pertama Yang mau kita bahas Yaitu adalah Faktor klimatik Nah faktor klimatik Ini adalah Faktor yang disebabkan Oleh iklim Faktor ini Dia sangat berpengaruh Pada persebaran Flora fauna Kenapa? Karena hal ini Nantinya Si iklim ini Memiliki cakupan Terhadap Suhu udara Kelembaban udara Angin Dan juga curah hujan Yang Sangat penting Bagi Pertumbuhan Dan perkembangan Makhluk hidup Kayaknya misalnya Tempat bersuhu dingin Itu cocoknya Untuk Hewan-hewan Seperti Beruang kutub Pingwin Sedangkan tempat-tempat yang suhunya panas Seperti digurun Itu cocoknya untuk Hewan Seperti Unta Ataupun Kedelai Kedelai Keledai kan Hal ini dikarenakan Adaptasi makhluk hidup Yang berbeda-beda gitu Terkait dengan kondisi cuacanya Atau tempat Tinggalnya Kemudian Faktor yang kedua Yaitu adalah Faktor edafik Atau kondisi tanah Lebih tepatnya Ngomongin tentang Kesuburan tanahnya Seperti yang kita tahu ya bahwa Tanah itu dia adalah media Utama bagi tumbuhan Atau tanaman Untuk hidup Sama halnya Tumbuhan kan Yang gak bisa Sama halnya kayak hewan Maksudnya Yang gak bisa hidup Di sembarang tempat Tumbuhan Dia memiliki beberapa kebutuhan Untuk Pertumbuhannya Dan juga perkembangannya Seperti Kandungan organik Humus Unsur hara Kandungan Dan juga kandungan air Di dalam tanah Nah kemudian nih Yang ketiga Yaitu adalah Relief Atau bentuk permukaan bumi Nah kita tahu ya bahwa Bentuk muka bumi itu beragam banget Morfologinya itu beragam banget Dimana nanti Ada dataran tinggi Ataupun juga dataran rendah nantinya Nah perbedaan Tinggi rendahnya permukaan bumi tersebut Nantinya akan mempengaruhi kondisi cuaca Atau Iklim di wilayah tersebut Iya gak? Terutama suhu udaranya Dimana tempat yang lebih tinggi Itu memiliki suhu udara yang lebih rendah Daripada Dataran rendah Atau ibaratnya Dataran tinggi lebih dingin lah gitu Nah jadi jangan heran ya Kalau misalkan Gak ada yang mau nanam pohon kelapa gitu Di pegunungan Atau di Dataran tinggi Ya karena Pohon kelapa Cocoknya Di daerah pesisir Dimana daerah pesisir itu Bersuhu Tinggi Atau hangat Ya gitu ya Nah yang terakhir nih Yaitu terkait dengan Ketersediaan makanan Atau kebutuhan biologis Makhluk hidup Lu pernah nonton kan Misalkan Hewan Di film gitu Di TV Yang bermigrasi Secara besar-besaran gitu Kayak misalkan Bison Di gurun Ataupun di padang rumput Burung Atau juga ikan Gitu Nah hal itu dikarenakan Adanya keterbatasan makanan Ketika mulai terjadi musim dingin Dan kemudian Si hewan-hewan tersebut Mencari tempat yang lebih hangat Dimana tempat yang lebih hangat itu Lebih Banyak makanannya Biasanya Ya jadi kurang lebih Itu ya Empat faktor yang mempengaruhi Persebaran Flora dan fauna Di permukaan bumi Makhluk hidup tersebut Kemudian tersebar Melalui Berbagai media Seperti daratan Perairan Udara Dan juga Dibawa sama manusia Ya selanjutnya Di dalam biosfer itu Ada makhluk hidup Yang mampu Mempertahankan hidupnya Dan juga ada Makhluk hidup Yang Lama-lama Akan punah kan Karena tidak bisa Mempertahankan hidupnya Nah setidaknya Ada tiga faktor Yang mempengaruhi Kelangsungan hidup Organisme tersebut Di habitannya Yaitu adaptasi Kemudian reproduksi Dan yang ketiga Adalah Seleksi alam Nah yang pertama Yaitu adaptasi Adaptasi sendiri adalah Penyesuaian diri Terhadap Kondisi lingkungan Jadi penyesuaian diri Makhluk hidup itu Nanti bisa berupa Morfologi Atau bentuk tubuhnya Yang kedua juga Adaptasi fisiologi Atau fungsi organ-organ Tubuhnya Dan yang ketiga Itu adalah Adaptasi tingkah laku Nah ketiga adaptasi ini Penting banget Buat setiap Makhluk hidup Seperti misalkan Bentuk kaki burung Atau kaki unggas Yang menyesuaikan Terhadap habitatnya Atau Juga bunglon Yang memiliki Mimikri Jadi berubah warna Sesuai dengan lingkungannya Atau juga misalkan Cicak Yang memutuskan ekornya Ketika lagi Dikejar Sama mangsanya Ya Ketiga itu adalah Bentuk adaptasi Gitu Mulai dari Morfologi Fisiologi Dan juga Tingkah laku Nah kemudian Faktor keduanya itu Yang mempengaruhi Kelangsungan adalah Reproduksi Reproduksi sendiri adalah Penambahan Jumlah spesies Baik secara Generatif Ataupun vegetatif Nah generatif disini Berarti Proses reproduksi Yang terjadi Pembuahan Antara sel jantan Dan sel betinanya Gitu Sedangkan vegetatif Itu hanya dengan Satu induk saja Seperti misalnya Kalau yang vegetatif itu Pohon pisang Yang tumbuh Tunas Gitu Ya kalau generatif Berarti Dia Sel Sel Apa tuh Sel gamet Jantan dan betinanya Menyatu Karena proses Penyerbukan oleh Tumbuhan Yang membantu Si putik Sama benang sari Bertemu Atau misalkan Kalau pada hewan Ya udah Proses reproduksi Antara bertemunya Sel jantan dan betina Nah Hal yang penting juga Dalam reproduksi Hewan Misalnya Hewan-hewan yang Menghasilkan Ataupun Tumbuhan yang Menghasilkan Spesies Lebih banyak Dalam Sekali proses Kehamilan Itu cenderung Memiliki Kelangsungan hidup Organisme yang Lebih bertahan Dibandingkan dengan Hewan yang Hanya menghasilkan Satu anak saja Dan juga Prosesnya lama Itu biasanya terjadi Pada hewan-hewan yang besar Udah proses Kehamilannya lama Dan juga yang keluar Anaknya cuma satu Nah itu lebih Hewan terhadap Kepunahan Karena kan Keberadaan spesiesnya itu Lebih sedikit kan Di alam Nah gitu Terkait dengan Reproduksi Kemudian yang ketiga Atau yang terakhir Itu adalah Seleksi alam Dimana seleksi alam ini Terkait dengan Bencana alam Dan keterbatasan Makanan Di habitatnya Ini sih hal yang Paling berpengaruh Terhadap kepunahan Suatu spesies Makhluk hidup Seperti misalnya Punahnya Sebagian besar Spesies dinosaurus Yang disebabkan Sama meteor-meteor Di masa lampau Atau juga karena Erupsi gunung berapi Yang membuat Wilayah di permukaan bumi Itu menjadi musim dingin Dalam beberapa tahun Gitu Ya mungkin itu aja Materi biosfer ini Selanjutnya mungkin Gue bakal ngebahas Lebih spesifik Tentang Persebaran Flora Fauna Di Indonesia Bagaimana sih Zona-zona Persebaran Hewan Dan juga Tumbuhan Di Indonesia Dimana nanti Zona itu terbagi Jadi tiga kan Zona Peralihan Zona Asiatis Dan juga Zona Australis Dan juga nanti Video selanjutnya Gue juga bakal ngebahas Tentang Persebaran Flora Fauna Di dunia Nanti ada Zona-zona Seperti Oriental Ini yang mulai seru nih Terus juga Afrotropikal Neotropikal Dan juga Kita bakal ngebahas Bioma-bioma Di permukaan bumi Nah ya mungkin Segitu dulu Materinya Kali ini Ya Terima kasih Buat yang udah Yang udah mau nonton Sekian Terima kasih See you Terima kasih Terima kasih Terima kasih